Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Jalan Telaga Indah Ujung 033, Cinere, Depok, Jawa Barat. Mereka pun langsung jadi perhatian warga dan media yang sudah menunggu kedatangan keduanya. Raffi dan Nagita datang bersama dengan naik motor berdua. Raffi berharap proses pemilihan kali ini bisa berjalan damai. Ya selalu menghargai perbedaan, selalu menghargai pilihan. Siapa orang kan punya hak untuk memilih siapa yang mau dipilih. Ya adik aku, Nisha, JJ, sama Andika Rosadi. Itu ipar-ipar aku sama adik aku, semuanya nyelek. Tapi jadinya bukannya tempat saya, bisa cuma mengdoain aja. Ya pokoknya buat teman-teman artis juga, teman-teman si perjuangan. Aku juga banyak yang nyelek juga. Ya aku juga bisa doain, kemarin kalau ada yang aku bisa bantu, aku bisa bantu. Kemarin itu, apa ya, kami satu tuh 50 caleg nepon gue pada kita di posting. 50 caleg semuanya. Ya semuanya, aku yang aku kenal. Tapi kan, ada yang ngga artis, ada yang ngga artis, pokoknya kenal sama gue. Aku tolongin postingin anak-anak gue. Sampai jam 10 malam akhirnya gue tidur. Itu yang koalisi doang apa? Nggak juga, ada yang ngga koalisi, ada yang koalisi. Ya, tapi kan saya pribadi kenal. Yang pentingnya, saya pribadinya kenal. Memang saya tahu mereka punya visi yang baik, ya aku postingin. Tapi kan, dipilih atau ngga ya, ya gantung. Cuman ya pasti aku, kalau temen yang apapun itu ya, ya koalisi. Koalisi aku bantu. Tapi kemarin tuh 50 caleg gue. Ya tapi intinya kalau aku sih, mau TV pesen aja sama semuanya. Ya pasti kan pasor nomor satu, pasor nomor dua, pasor nomor tiga. Semuanya juga pasti mau melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi pesennya, tetap pemiluannya damai, tetap hargain. Hargain berbeda pilihan. Tapi nanti kalau pilihannya yang menang, ya jangan sobo juga. Kedua, ya tetap merangkul. Ya kalau pilihannya belum menang, juga ya apa ya, kita harus rego. Jadi intinya, disini sih pemiluannya damai aja. Ya aku juga, ya mungkin aku memilih salah satu paslon. Tapi aku juga menghargai pasok-pasok.